Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan dua buah partai catur dari juara dunia yang dijuluki Human Chase Machine atau Robot Manusia Catur. Siapa lagi kalau bukan pecatur legendaris Jose Raul Kapabalangka, juara dunia tahun 1921-1927 dari Kuba. Oh iya sahabat catur, seperti biasa, partai-partai Kapabalangka ini saya siapkan khusus untuk Anda yang ingin mengasah otak catur Anda dan meningkatkan kemampuan taktik catur Anda. Di sini saya tidak akan menganalisa langkah-langkah permainan, saya hanya akan memainkan langkah Kapabalangka dengan tempo kira-kira 10 detik setiap langkahnya. Sehingga Anda bisa ikut memikirkan langkah yang akan dimainkan atau yang akan dijalankan Kapabalangka. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan taktik catur Anda. Sekarang kita lihat partai pertama, dimainkan tahun 1911. Putih dipegang oleh Jose Raul Kapabalangka mempergunakan pembukaan gambit danis. Hitam dipegang oleh A. Downey. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana keahlian Kapabalangka menghancurkan sayap menteri hitam setelah lawan Rokade Panjang. Mari kita lanjutkan partainya. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai di sini hitam menyerah karena sudah kalah satu periura dan mentrinya juga lenyap. Partai kedua dimainkan tahun 1911 putih dipegang oleh Jose Rawal Kapablangka, hitam dipegang oleh Rudolf Johannes Lohan mempergunakan pertahanan empat kuda. Di partai ini Anda akan melihat Kapablangka melakukan serangan di lajur F setelah lawan Rokade Pendek. Mari kita lihat partainya. Terima kasih telah menonton! 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 sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!